Ayah Amplopante, ayat bahasa itu, kamu sudah menghimbau ke masyarakat. Bukan lagi pertarungan pahala negarawan, para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar. Kalau mereka ada gagasan yang dicerna dan ada kesempatan berinteraksi secara cukup, maka akan naik kelas. Sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, maka harus ada parameter itu. Pemilu 2024 telah terlaksana, namun meninggalkan jejak perdebatan dan dilema bagi para calon legislatif. Di satu sisi, mendapat dorongan untuk bersikap legowo dan menerima hasil dengan lapang dada. Di sisi lain, muncul puluh desakan dan memperjuangkan transparasi dan akuntabilitas, terutama terkait dengan berbagai ketanggalan yang mewarnai proses penghitungan suara. Para penyelenggara itu, di tingkatan TPS dan PTPS itu, rata HP-nya itu kan di bawah 5 juta, 5 juta ke bawah. Yang RAM-nya kecil, jadi ketika mengupload mereka itu, lama. Habis pusat, muter-muternya lama juga, loading-nya itu lama. Sekarang memang satu dipangkas ya, walaupun dipangkas, kalau dulu kan dihitung juga rekap di tingkat desa. Sekarang kan enggak ada, di desa cuma hanya dikumpulin, langsung kumpulan direkap di pleno tingkat kecamatan. Artinya satu tahap nih, sebenarnya untuk efisien satu tahap hilang harusnya lebih cepat. Pertarungan politik memperbutkan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Pentas Pilek 2024 berlangsung sengit. Hasil hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum sejauh ini menunjukkan adanya banyak caleg petahana berguguran. Di sejumlah daerah pemilihan, yang mayoritas caleg petahana bahkan tersingkir oleh para pendatang baru. Tim aksi Dewan berkesempatan bertemu dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan. Berbincang tentang pelaksanaan pemilu 2024 yang tahun ini banyak menimbulkan gejolak asumsi publik. Bayangkan berapa hari, tiga hari setelah pemilu pasca pemilu itu penyelenggara di tingkatan kecamatan, itu pada belum memegang data, apalagi penyelenggara di tingkat kabupaten dan kata. Rata belum memegang data lengkap, yang mungkin yang masuk cuma satu dua itu iya gitu kan. Jadi kan fluktuasi, tidak masif gitu loh masuk ke datanya itu. Nah itulah yang kemudian kalau kita namanya politisi kan kita harus curiga ya. Bajan-bajan ini ada apa, selama pasca ini nih, ini yang kita harus kita waspadai nih. Berapa hari, ini waktu yang cukup kalau ingin melakukan misalkan merubah apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah itu-itu yang kemudian kami curiga. Jauh kami kembali melakukan perjalanan ke daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Cianjur yang sebenarnya hanya 100 km dari ibu kota negara. Suasana masyarakatnya sangat ramah dan penuh sapa. Tapi siapa sangka kami mendapatkan informasi tentang pelanggaran pemilu yang terjadi hingga menjadi pembicaraan publik seantai Romusantara. Sejauh ini kalau misalnya kita bicara secara keseluruhan ya, secara umum memang berjalan bagus. Tetapi tentu bahwa kami juga menyadari misalnya di tengah perjalanan ada beberapa kekurangan di lapangan. Itu kami juga punya mitra namanya Bawaslu. Karena di dalamnya di Bawaslu itu kan ada yang namanya Gakumdu ya, sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Di dalamnya kan ada Bawaslu, ada instrumen dari kepolisian, juga ada dari kejaksaan. Adanya dugaan pelanggaran, pelanggaran apakah agusasi, apakah itu temuan dan pidana. Sekarang ada pidana pemilu, itu adalah dinamika pemilu. Pasti dari pemilu ke pemilu ada saja. Karena kami pejilanggara pemilu kan fokusnya kepada tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPWRI gitu. Jadi itu kejadian-kejadian itu kan di luar tahapan yang sudah ditetapkan ya. Demokrasi dan ekonomi kemasyarakatan memiliki hubungan yang asimetris kembali. Akibatnya hal tersebut menimbulkan dampak negatif. Seperti yang terjadi di Jajanjo terhadap salah satu calon legislatif pemilu di legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pos komandu kemenangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya diteror orang tak dikenal pada Sabtu malam di tahun 2024 ini. Ada di media terkait dengan informasi ini bahwa di lapangan terjadi mobil terbakar dan diindikasikan dibakar orang tidak dikenal. Tentu kami di Komisi Penelenggaraan Kabupaten Jajanjo sangat menyayangkan. Nah kalau seandainya dua mobil ini meledak secara bersamaan, maka sudah pasti posko pemenangan saya pun juga akan meledak juga. Tapi kan kita yang harus kita tahu adalah aktor intelektualnya. Hari ini kan proses sudah dikepolisian, kita juga apresiasi kepolisian bertindak sangat cepat soal ini. Karena ini juga untuk meyakinkan publik bahwa pertama pendegakan hukum betul-betul bisa ditegakkan. Sesuai dengan Undang Nomor 7 Pasal 240, H Bapak Kepala Desa BPD tidak boleh. Kampanye atau menguntungkan atau merudukan salah satu calon. Saksinya itu sudah tegas. Satu tahun kurungan penjara 12 juta hendak. Keinginan untuk berjuang bagi rakyat dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah tugas mulia. Kedudukan sebagai anggota legislatif penting untuk dapat menyuarakan kehendak rakyat dan juga mengawasi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagai wakil rakyat ini loh hasil, ini loh saya bisa membagikan 12 ribu rumah untuk masyarakat Cianjo dan Kota Bogor bagi orang yang kurang mampu. Ini itu sebenarnya bukan semata-mata hasil perjuangan saya. Tetapi ini ada saya bisa bersuara itu karena saya dititipin suara oleh masyarakat Cianjo dan Kota Bogor yang kemarin ketika pemilu memilih PKB memilih sayang. Untuk menduduki jabatan dan menghasilkan karya mulia, calon legislatif harus menempuh perjalanan kesinggah sana kekuasaan tersebut dengan jujur. Menggunakan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan bukan saja melanggar hukum, tapi juga akan membelanggu calon legislatif untuk mengabdi kepada rakyat. Bagaimana kita caranya yuk merima sebagai warga negara Indonesia, khususnya Cianjo, menyedarkan masyarakat. Dari dulu sampai sekarang, sampai sekarang masyarakat taunya sahasif bahasnya anu air duitan, air basan, air ampopante, nah itu bahasa itu, kami sudah menyimbau kemasyarakat, mensosialisasikan, ada bagian dari partisi masyarakat, ada pemantau, ada media. Mari kita sama-sama menjadikan pemilu lebih baik sesuai dengan pencipt pemilu, sesuai dengan asas pemilu. Pemilu 2024 sudah dilalui. Mingar-bingar dan gemerlap kampanye telah berjalan sejak 28 November 2023 yang lalu. Dilema calon legislatif dalam situasi ini adalah potret kompleksitas demokrasi di era digital. Di satu sisi, pendapat keinginan untuk menjaga kondisivitas dan stabilitas politik. Di sisi lain, pendapat pula kebutuhan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Masalah akses, masalah keterbukaan, masalah kejujuran, masalah pengawasan dari bawah selu, itu memang harus lebih ketat lagi. Karena kalau pemilu hari ini dibiarkan, yang katanya brutal itu, brutal itu sebenarnya kan persebaran uang, persebaran money politik itu yang luar biasa itu kan, karena brutal itu yang punya duit banyak yang berhasil itu kan, itu harus dihindari lagi. Lingkar ketidakpercayaan ini perlu diputus dengan terobosan dari para elit untuk mengedepankan aspek etik dalam berdemokrasi. Kekhawatiran akan penyelenggaran pemilu yang tak bersih, jujur dan tak adil terus menjadi sorotan pada penyelenggaran pemilu di 2024. Karena tidak kenal dan tidak intens, maka yang terjadi mereka politik uang. Tapi kalau mereka ada gagasan yang dicerna dan ada kesempatan berinteraksi secara cukup, maka akan naik kelas. Lebih jauh dari itu, pemilu yang merupakan proses pergantian kekuasaan harus diarahkan agar mampu memilih wakil rakyat yang punya integritas dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Untuk mengindikasikan bahwa dia mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota parlemen, sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, maka harus ada parameternya itu. Nah salah satu di antara yang diambil adalah pendidikan. Hingga pada akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi 2 melakukan rapat dengar pendapat mengevaluasi kinerja penyelenggaran pemilu di 2024 antara KPU dan Bawasu Republik Indonesia. Jadi kalau PKPU ini istilah manipolitik dengan pos politik ini tidak akan memilih karena dia atmosfer. Kita semua ini merasakan bahwa situasi pemilu kemarin itu tidak wajar kalau bahasanya Pak Huguwa. Ya termasuk Pak Huguwa juga pasti merasakan. Nah oleh karena itu caranya kita harus memperbaiki, membuat aturan yang lebih kuat, lebih keras, lebih detail. Dugaan gaya hidup Poyapoya yang dilakukan oleh pejabat KPU seperti menyewa private jet mendapatkan sorotan sejumlah pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita, apa namanya kita charter itu tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja, bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Apakah benar menurut Tua tadi itu urusannya logistik, tapi kan manifestnya tadi sudah ada 13 orang, logistiknya mana gitu. Pesawat kecil kan nggak bisa bawa apa-apa, kecuali ada di Papua sana memang untuk angkutan. Dan model pesawatnya juga beda, bukan private jet. Transparasi jalannya tahapan pemilu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Di dalam prosesnya, tidak hanya berbagi asas pemilu, seperti langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, dan adil. Harus dilakukan secara konsisten. Bahwa kejanggalan-kejanggalan itu tidak boleh kita tutup mata, misalkan nyobrol sendiri, itu kan videonya udah viral dan sebagainya. Kalau kejadian saya oke lah, nggak masalah, itu bukan bagian dari ini, karena itu mah misalkan terhadap diri saya. Ya, tetapi hak-hak warga negara suaranya terabaikan, karena mungkin terlalu dibatasi oleh administrasi, dan lain sebagainya. Ini kan harus menjadi catatan nih, harus diperbaiki. Semua sepakat. Sudah pemilu 2024, salah satu pekerjaan besar kita merevisi undang-undang pemilu, undang-undang parpol, undang-undang pilkada, sehingga kualitas demokrasi dan iklim politik kita menjadi baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!